Dalam memilih jodoh, sebaiknya kita benar-benar memperhitungkan siapa yang akan menjadi jodoh kita Jangan sampai yang terjadi malah kita salah memilih orang untuk menemani kita dalam menyongsong kehidupan yang baru Seperti kasus yang akan saya ceritakan di cerita kali ini Kita bahas di Encyklopedia Random Seorang gadis cantik yang berinisial AA baru saja berhasil menghebohkan seantiru negara Indonesia Karena melakukan satu hal yang tidak masuk di akal di seluruh orang yang memang ingin menikah Yaitu gadis ini hilang satu hari setelah pernikahan Suatu hal yang sangat tidak umum Dan menurut informasi yang terakhir Ternyata dia kabur setelah melakukan COD-an atau Cash on Delivery Bahaslah yang sering kita gunakan untuk mengambil barang Dengan menyertakan pembayaran secara tunai Atau dalam bahasa lain langsung ketemu dengan penjualnya yang mengirimkan barang Tentu hal ini membuat heboh Karena satu hari setelah pernikahan merupakan momen paling bahagia bagi Mereka yang memang berniat untuk melangsungkan pernikahan Namun sang gadis tiba-tiba menghilang dan Tidak dapat dihubungi baik dari sang suami maupun seluruh anggota keluarganya Tentu saja ini menimbulkan banyak kecurigaan Nah yang terjadi adalah Menurut informasi yang terakhir Sang gadis ternyata kabur bersawah mantan pacarnya Yang masih memendam perasaan dengan sang gadis Meskipun sang suami yang berinisial F Berkali-kali membantah hal ini Ternyata sang suami yang berinisial F Harus menerima kenyataan pahit Bahwa sang istri masih memiliki perasaan terhadap Kisah cinta lamanya yang terganggu Tentu hal ini tidak bisa dibenarkan Baik dari segala aspek hukum maupun budaya Yang ada di Indonesia Hilangnya gadis ini pun Memberi cidre berat bagi keluarga sang mempelai suami Maupun sang mempelai istri itu sendiri Meski kasus itu telah terselesaikan Karena sang wanita telah kembali lagi ke keluarganya Namun realita tidak semanis dengan harapan Sang gadis kembali dalam keadaan Yang sudah diceraikan sang suami Setelah sang suami mengetahui dia kembali ke tangan sang mantan Sang suami memutuskan dengan berat hati Untuk menceraikan sang istri Dan menelan pil pahit Yang tentu tidak ingin dirasakan oleh siapapun Yang memang melangsungkan pernikahan Tentu saja hal ini membuat bingung semua pihak Baik dari keluarga mempelai pria maupun keluarga mempelai wanita Akhirnya berita ini pun sampai ke keluarga sang mempelai wanita Dan ternyata Satu-satunya hal yang mungkin berada di benak Dari keluarga mempelai wanita pun Adalah meminta pertanggung jawaban dari sang mantan Namun apalah daya ternyata sang mantan enggan untuk memikahi sang wanita tersebut Karena apa? Sang mantan dari sang gadis ternyata merasa malu Karena berita ini sudah menyebar ke seantero negeri Tentu Hal ini membuat kukulan telak dan merugikan siapa lagi Kalau bukan sang wanita itu sendiri Dan keluarga dari pihak wanita Karena itu saudara-saudara dalam memilih jodoh Pilihlah jodoh yang benar-benar tepat Untuk menemani kehidupan kita di kemudian hari Sekian konten kali ini Semoga memberikan informasi hiburan Sekian konten kali ini Semoga memberikan informasi dan juga hiburan Bagi Anda yang menyaksikan Jangan lupa klik tombol like dan subscribe Terhadap channel Encyclopedia Random Terima kasih telah menonton